Dedy Mulyadi mundur dari Partai Golkar Surat pengunduran dirinya sebagai kader dan pengurus Golkar beredar. Termasuk, surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI yang ditujukan ke KPU, Firman Manan, pengamat politik dari UNPAD, mengatakan, keputusan Dedy Mulyadi mundur dari Golkar kemungkinan besar berkaitan dengan Pil Duk Jabar 2024. Kalau kita mau menduga, pertama, dugaannya terkait dengan Pil Duk Jabar, karena bagaimanapun kalau Kang Dedy tetap di Golkar, sekarang ada Ridwan Kamil sebagai gubernur petahana yang jadi kader Golkar, ujar Firman, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 11 Mei 2023. Kemungkinan lainnya, kalaupun Ridwan Kamil tidak maju di Pil Duk Jabar. Kecil kemungkinan Golkar bakal mencalonkan Dedy Mulyadi sebagai gubernur Jabar pada Pil Duk 2024. Kelihatannya belum tentu Dedy Mulyadi yang direkomendasikan oleh Golkar, itu berdasarkan dinamika politik terakhir yang saya dengar, sehingga tentu harus mencari perahu yang baru, katanya, saat ini, Dedy Mulyadi tengah dikaitkan dengan dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Kedua partai itu saat ini belum memiliki kader yang kuat untuk dicalonkan di Pil Duk Jabar nanti. Jawa Barat ada Gerindra, PDIP dan PKS. Kalau PKS kan sulit membayangkan Kang Dedy Mulyadi masuk PKS, jadi pilihan rasional tinggal PDIP dan Gerindra. Cuma menurut saya, kalau Gerindra cukup berat, karena hari ini ada sosok Iwan Bule yang sudah sangat serius dan jabatannya Wakil Ketua Dewan Pembina menggantikan Sandiaga Uno. Ucapnya, menurutnya, Gerindra dan PDIP merupakan dua partai yang cocok untuk Dedy Mulyadi. Meski dikenal sebagai sosok yang kental dengan budaya, namun Dedy Mulyadi dianggap moderat, walaupun lebih terlihat sisi kulturalnya, tapi setahu saya tidak ada masalah dengan teman-teman nasionalis, seharusnya tidak ada masalah dengan Gerindra dan PDIP, ucapnya.